Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta Sinetron Saleha Dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama dengan Mimin Ya seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita Sinetron Saleha yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di Sinetron Saleha untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang, kita akan melihat bagaimana momen harus Saleha yang akhirnya berpamitan kepada Pak Darmawan Karena Saleha akan pergi bersama dengan Nando Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Nando Yang akhirnya meminta izin kepada Bu Heni untuk pindah dari rumah pada Pak Rahmat Karena Nando mau tinggal bersama dengan Saleha Wah namun pada saat itu Pak Rahmat ternyata mendengar semuanya Pak Rahmat tidak mau Jika Nando dan Bu Heni pergi meninggalkan rumah Pak Rahmat dan tinggal bersama dengan Saleha Karena nantinya Pak Rahmat pasti akan benar-benar sangat kesepian Pak Rahmat merasa bahwa setelah sekian lama dirinya yakin dipersatukan kembali dengan keluarga lamanya Sehingga Pak Rahmat akan melakukan apapun untuk mempertahankan mereka agar mereka tetap tinggal di rumah Pak Rahmat Ya apalagi setelah Pak Rahmat pada saat itu pingsan karena mengalami sesak nafas karena stres Setelah bangun saat itu Ferdi dan juga Bu Siska memberitahu Pak Rahmat tentang rencana pernikahan Ferdi yang saat ini sedang diurus oleh Isabella Hal itu membuat Pak Rahmat memiliki sebuah ide di mana Pak Rahmat ingin Nando tetap tinggal di rumah Sehingga Pak Rahmat akan mengambil alih tentang rencana atau pengaturan pernikahan Ferdi dan juga Gania Namun karena Pak Rahmat saat ini kondisinya sedang tidak sehat Pak Rahmat akhirnya menyuruh Nando untuk mengambil alih Semua ini karena Pak Rahmat sangat yakin tidak bisa mengurus hal seperti ini Sehingga nantinya Nando pasti akan meminta bantuan istrinya dan ternyata benar Nando akhirnya meminta bantuan Saleha sehingga untuk sementara waktu Saleha akan tinggal bersama dengan Nando di rumah Pak Rahmat Meskipun di episode sebelumnya Saleha tampak senang dan baik-baik saja ketika untuk mengajak Saleha untuk tinggal di rumah Pak Rahmat Karena Nando juga meyakinkan Saleha bahwa tidak akan ada satu orang pun yang akan bisa melukai Saleha dan menjahati Saleha Namun itulah yang ditakutkan oleh Pak Darmawan Sepertinya Saleha akan sulit untuk mendapatkan restu dari Pak Darmawan Karena biar bagaimanapun Pak Darmawan sudah mewanti-wanti Nando untuk jangan membawa Saleha ke rumah Pak Rahmat Namun kenyataannya Nando malah membawa Saleha ke kandang harimau Sehingga mungkin ini akan membuat Pak Darmawan sangat sulit melepaskan Saleha Nah sebelum melanjutkan video kali ini Mimin sarankan agar kalian semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin juga menyarankan agar kalian semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ini akan menjadi sebuah momen yang cukup mengharukan Apalagi nantinya Saleha juga akan meyakinkan Pak Darmawan Bahwa Saleha melakukan ini semua juga bertujuan agar Saleha bisa memperbaiki hubungan dengan Bu Henny Setelah menimbang-nimbang Pak Darmawan pun akhirnya tidak bisa menahan-nahan Saleha Karena Saleha ketika sudah memiliki keinginan pasti Saleha tidak bisa dilarang Atau dicegah lagi ya Namun Pak Darmawan saat itu berpesan kepada Dando Untuk menjaga Saleha dengan baik apabila nanti Saleha sampai terluka Atau bahkan hidup Saleha sampai menderita disana Pak Darmawan tidak akan segan-segan untuk menjemput Saleha pulang ke rumahnya lagi Lalu kemudian adegan pun berakhir Akhirnya momen perpisahan itu pun menjadi Terjadi dimana Saleha saat itu memeluk Pak Darmawan Saleha benar-benar sangat berterima kasih atas keputusan yang Saleha telah Pak Darmawan Dan lakukan Nando mengatakan kepada Pak Darmawan bahwa setelah pernikahan Perdi selesai Nando akan langsung membawa Saleha pergi dari rumah Pak Rahmat Dan Nando akan memulai kehidupan barunya bersama dengan Saleha Dan meskipun rumah yang Nando baru beli nantinya tidak besar dan juga mewah Namun Nando akan memastikan bahwa rumah itu nyaman untuk ditempati oleh Saleha dan juga dirinya Pak Darmawan pun mempercayakan semuanya kepada Nando Dan kali ini Pak Darmawan memberikan ultimantum terakhirnya Yaitu jika sekali lagi Nando melukai hati Saleha Maka Pak Darmawan tidak akan memberikan restu dan kepercayaan lagi kepada Nando Karena ini adalah kesempatan terakhir Nando untuk membahagiakan Saleha Wah 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 makin rumit ya Sebenarnya dari kemarin Mimin juga sudah berpikir bahwa tidak mungkin Nando dan juga Saleha pergi dari rumah Pak Rahmat Karena biar bagaimanapun Pak Rahmat pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk membuat mereka tinggal di sana Semua itu membuat alur cerita terkesan membosankan Namun ada hal yang lebih membosankan dari alur cerita yang saat ini sedang terjadi yaitu Iklan yang terus menerus hadir di saat sinetron Saleha sedang berlangsung Mimin rasa dalam 5 menit sinetron Saleha tayang itu ada 2-3 iklan Jadi banyak penonton itu hanya menonton iklan dan selingannya adalah sinetron Saleha ya Semoga hal ini bisa diperbaiki lagi oleh pihak penayangnya Agar menyajikan sinetron yang lebih bermutu, lebih bagus dan juga lebih menghibur Untuk para pecinta sinetron SCTV Nah ini adalah prediksi dari Mimin lalu bagaimana dengan prediksi kalian semua Tuliskan pendapat kalian semua di dalam kolom komentar ya Di sini Mimin juga membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah 50 belaka Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf, Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh